Kita hadir di sini untuk bermusawarah yaitu menindaklanjuti gerakan kita atau aksi kita di mana pada tahun kita 2014 kita itu mengadakan aksi demo Aksi demo untuk menutup TPA Akan tetapi berlanjut dengan itu kita pada acara udensi dengan Bapak Bupati di mana pada waktu itu beliau adalah Bapak Bupatinya adalah Bapak Bento di mana waktu hasil udensi tersebut bahwasannya Bapak Bupati tidak mau menutup TPA atas dasar desakan masyarakat Akan tetapi Bapak Bupati memenutup TPA atas dasar kajian Hasil kajian tersebut adalah masa akhir TPA Banjaran adalah tahun 2018 bulan 2 atau bulan Februari Dalam daya yang diperasa berganti wajah kiri terhampar luas laut dan sampah Jangan romanya bagaikan di surga, surga-surga gelap jalan Sebenarnya hari ini mau ke Balai Desa Mengingat yang pertama pada tanggal 12 dari pemerintah desa Dan melayangkan menanyakan kepada pemerintah kabupaten Tentang kepastian penutupan TPA Terus untuk menanyakan perihal penyuratan yang kedua dari pemerintahan desa Jadi kita belum tahu, nanti kita datang bersama-sama Sebagai aksi dukungan warga masyarakat terhadap pemerintahan desa Karena menjadi kepentingan masyarakat seraluan Siapa yang menenang bohong dunia Siapa yang memanen Tuhan Siapa yang mendapatkan untungnya Dan siapa yang dapat kulitnya Alamnya yang tidak telah berganti wajah Tidak terhampar luas laut dan sampah Kemudian di awal Pak Kasdi Menjagat itu Beliau menggunakan kami pemerintahan desa Bahwasannya menyampaikan beliau berkomitmen akan menutup TPA Akan tetapi mundur di tahun 2019 Itu untuk disampaikan kepada masyarakat Ditaranakan beliau menjabat baru 2016 Kemudian akan menganggarkan untuk Pembelian lahannya 2017 Kemudian pembangunannya di tahun 2018 Dan besok kalau Ibu mau tinggal ke perubahan tinggal Itu jangan sampai lobi Tapi tekanan Pressure Itu yang kami darahkan Bu Mohon kami Dan ultimatum kami Tadi Ibu Ndika bawa hari Selasa Untuk kesana Hari Rabu harga mati Kami tutup Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax